Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khutbah pagi dan saat teduh bersama kami tim diakonia saudara rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah Bapak yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan, berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kalah. Pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah perlindungan yang tidak terduga. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini, terambil dari Kitab Kejadian 12 ayat 17 berkata, Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abram itu. Mari kita mulai renungan kita. Kondisi pelik bisa saja akan dihadapi oleh orang percaya. Kadang harus berada pada situasi seperti makan buah si malakama, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu yang mati, serba salah dan semua pilihan terlihat salah. Pada kondisi ini seseorang akan diuji imannya. Prioritasnya akan menentukan pilihan sikap dan keputusan yang akan diambil. Jika prioritasnya Tuhan, maka dipastikan ia akan bertahan. Namun tidak jarang, menyelamatkan diri dengan cara sendiri, menjadi pilihan yang menggiurkan. Abram berada di negeri asing, kecantikan istrinya yang adalah berkat anugerah Tuhan. Hari itu justru menjadi ancaman. Persoalan seks mengancamnya sebab sudah menjadi kebiasaan umum, perempuan cantik akan menjadi rebutan banyak orang, terutama oleh para penguasa yang memungkinkan mempunyai banyak selir. Jalan apapun bisa ditempu untuk merealisasikan sebuah keinginan, membunuh para pihak yang menghalangi menjadi pilihan yang lumrah. Itu sebabnya sejak awal Abram sudah waspada dengan kemungkinan tersebut, ia mengatur strategi dengan mengakui istrinya sebagai adik, dengan demikian keduanya akan terpelihara hidupnya. Dan benar saja, apa yang dikhawatirkannya terjadi? Ketika para pegawai istana memuji kecantikan sarai, Fir'aun pun tergoda untuk memilikinya. Rancangan Abram berjalan mulus, ia mendapat banyak hadiah dan sarai diboyong ke istana. Apakah Allah tinggal diam? Tidak, Allah justru menyatakan kuasanya, bahkan di negeri Mesir, negeri yang penuh dengan sesembahan, caranya menolong sangat kreatif. Tulah didatangkan bagi Mesir, Tuhan mendatangkan penyakit-penyakit yang mengerikan atas raja dan orang-orang di dalam istananya. Bagi orang Mesir, ini pertanda buruk, dan mereka menghubungkan keadaan tersebut dengan sarai yang diboyong ke istana. Tidak terduga, Allah menyatakan kuasanya melalui apa yang dipercaya oleh orang Mesir. Bukan dengan pedang dan kekuatan militer, cukup dengan berbagai penyakit dan sarai dipulangkan kembali kepada Abram. Perlindungan Allah itu nyata, bahkan dalam situasi yang kita pikir tidak akan ada pertolongan, Allah tetap bisa menolong. Bahkan peristiwa alam yang biasa pun bisa menjadi luar biasa ketika Allah menatanya pada saat yang tepat, Abram bukan contoh yang baik. Bagaimanapun juga, tindakannya menipu Fir'aun salah, meskipun demi menyelamatkan diri. Meskipun demikian, Allah paham akan ketidakberdayaan Abram berada pada situasi yang mengancam. Justru dalam situasi pelik itulah, Iman sedang diuji, tetap fokus pada Allah atau justru mencari cara sendiri untuk menyelamatkan diri. Melalui Abram kita belajar untuk tetap percaya, meskipun situasi terasa sukar untuk melakukannya. Allah bisa memakai apa saja untuk menolong, bahkan penyakit pun bisa dipakainya untuk menolong. Namun waspada, bukan segala hal akan dia pakai untuk menolong. Waspada dengan sebutan, alternatif, yang seringkali menjebak banyak orang percaya dengan cara halus untuk menyimpang dari Tuhan. Dalam hal ini, fokus Iman akan terus diuji. Teruslah memandang kepada dia, pasti dia akan menolong. Demikian renungan dan kotbah kita pada pagi hari ini, doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulianmu, di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan seluruh ayat emas. Dan demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, dan biarlah janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara dan kini tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama, saya akan menopang saudara di dalam doa, dan dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara dan saya juga akan berdoa, untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan percaya dia Allah yang mengasihi setiap manusia dimanapun berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapak di surga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapanmu. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami, terima kasih buat firmanmu. Terima kasih buat kesempatan ini karena kami bisa merendahkan diri bersama dan memohon di hadapanmu Tuhan. Karena kami percaya, Engkau Bapak yang baik, Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anakmu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapak, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaanmu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka akan kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka, dan kami juga berdoa buat anak-anakmu yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan segera campur tangan untuk kesembuhan mereka, ulurkan tanganmu bagi mereka yang sedang sakit dan berikan pemulihan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit-penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasamu, nyatakan mukjizatmu, sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit, dalam nama Yesus dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anakmu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anakmu untuk tetap hidup di dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapak yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka, mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka, kiranya Tuhan berkenan menolong, engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anakmu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anakmu, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anakmu, semoga menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri, anak-anak, dan semuanya agar takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarganya. Berkati keluarga anak-anakmu, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera, penuh sukacita selalu. Tuhan yang baik, saat ini kami berdoa, berkati semua anak-anakmu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan, dan ajar semua anak-anakmu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik, inilah doa kami, inilah seruan kami anakmu. Berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dan biarlah kuasamu, mukjizatmu dan berkatmu melimpah dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka pemenang, nyatakan campur tanganmu dalam hidup mereka, biarlah anak-anakmu bersaksi dalam hidup mereka ketika engkau menyatakan pertolonganmu. Berkat-berkatmu dicurah dan kasih karuniamu, dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap anak-anakmu, biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anakmu ini, biarlah damaimu memenuhi kehidupan mereka dalam melakukan segala kegiatan di dalam kehidupan mereka, sukacita memenuhi kehidupan mereka dalam mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anakmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dari pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmatmu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmatmu kiranya memenuhi anak-anakmu, dan menjadikan setiap anak-anakmu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapak yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anakmu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Berkati selalu anak-anakmu Tuhan, ajar anak-anakmu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati usaha dan bisnis anak-anakmu. Bagaimana keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anakmu. Engkau yang memberi mereka hikmat, untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan langsung oleh Tuhan, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi namamu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagimu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapak. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjual belikan dan semoga tidak bertentangan dengan firmanmu. Kiranya Engkau memberkati dalam nama anakmu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga para buruh kasar dan tukang. Campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya, angka kehidupan dan ekonomi mereka naik karena Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, Engkau juga memberkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka, berkati juga apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka, agar mereka dapat dipromosikan ke jengjang yang lebih tinggi. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawan negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka jadikan anak-anakmu ini jadi berkat bagi kemuliaan namamu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan, berkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai tentara dan polri. Kami juga berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati Ya Bapak, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga siapapun yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter, para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya Tuhan. Tolong anak-anakmu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan Ya Bapak. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anakmu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu Ya Bapak. Bukalah pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anakmu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan. Semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anakmu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan. Kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anakmu mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anakmu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua. Bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Saya percaya bahwa saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara pendengar saudara rohani saat ini rindu berlangganan dengan program renungan pagi dan doa pagi ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan pagi dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, maka silahkan lihat di kolom deskripsi video ini. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan jadilah anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di renungan pagi hari saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.